Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film sci-fi tentang bencana alam, di mana seluruh daratan bumi mengalami kehancuran di mana-mana. Film yang berjudul Geostorm ini dirilis pada tahun 2017 dan diseterdarai oleh Dean Devlin dan naskahnya ditulis oleh Dean Devlin sendiri ditemani oleh Paul Guyot. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, alangkah lebih baik untuk menonton dulu filmnya. Karena pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik dari sekedar mendengarkan konten alur cerita. Tapi, balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian tahu yang mana yang harus kalian lakukan. Jadi, langsung saja kita mulai ulas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan bagaimana keadaan bumi sudah diterpa berbagai bencana di seluruh daerah. Dari mulai banjir, kekeringan, badai tornado, tsunami, terjadi berulang-ulang di berbagai negara. Membuat manusia harus menghadapi ancaman kepunahan karena bencana tak kunjung juga usai. Akhirnya, ke-17 negara bersatu membangun sebuah satelit untuk mengamankan bumi di mana satelit itu mampu menahan segala bentuk bencana dari luar angkasa. Proyek yang menyelamatkan manusia itu diberi nama Dutch Boy. Dan semua itu hasil rancangan seseorang yang bernama Jack Lawson yang akhirnya terancamnya kepunahan bagi manusia bisa terhindari. Tapi kemudian Jack Lawson diadili dalam sidang komit senat atas berbagai tuduhan yang sebenarnya sama sekali tak diperbuat oleh Jack. Ditambah, komit di sana akan mengirim beberapa orang pengganti ke stasiun antariksa sana dan menggantikan beberapa anak buah Jack. Jelas saja Jack tak akan melakukan hal itu karena ia tahu kemampuan anak buahnya di atas sana. Akhirnya, hasil dari sidang itu keluar di mana Jack dipecat dari kerjanya dan diberhentikan dari Dutch Boy di mana itu adalah hasil rancangannya sendiri. Posisi Jack digantikan oleh seseorang bernama Max di mana Max adalah adik kandung dari Jack sendiri. Tiga tahun setelah kejadian itu para pasukan PBB menyelusuri gurun pasir di daerah Afganistan. Saat itu cuaca begitu panas bahkan mencapai 49 derajat Celcius. Tapi kemudian di depan mereka ada sebuah desa yang seperti tertutupi oleh salju. Di mana saat mereka mulai masuk ke dalam desa tersebut, di sana orang-orang sudah seperti menjadi patung karena kedinginan. Desa itu benar-benar menjadi beku total. Yang kemudian hal itu langsung dibicarakan para petinggi dan pejabat yang terkait. Itu adalah masalah yang sangat serius. Mereka takut ada kerusakan di Dutch Boy yang mengakibatkan desa itu menjadi beku. Akhirnya, Max, selaku ketua dari Dutch Boy, menginginkan beberapa orang ahli langsung ke Dutch Boy untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk, ia pun akan mengirim perancang dari Dutch Boy itu sendiri, yaitu kakaknya Jack Lawson. Apa yang Max inginkan tentu saja langsung disetujui oleh Mr. President. Ditambah, Max pun kini didukung oleh sekretaris negara, yaitu Dekom. Akhirnya setelah tiga tahun tak pernah berjumpa, Max menghampiri kakaknya yang sekarang tinggal di pinggir pantai dengan rumah sederhananya. Max langsung memberitahu kalau Dutch Boy mengalami masalah dan menginginkan Jack untuk kembali ke stasiun antariksa sana dan memeriksa Dutch Boy. Tapi Jack sama sekali tak ingin lagi pergi ke sana. Setelah ia dipecah tiga tahun lalu, dia kehilangan semuanya. Bukan hanya kerjaannya, bahkan dia juga kehilangan istrinya karena bercerai. Untung saja anaknya sesekali masih mengunjungi Jack di sana. Tapi Jack tahu, ia tak bisa pura-pura tak peduli kepada Dutch Boy. Akhirnya, dengan sedikit berat hati, dia pun menyetujui hal itu. Dimana dia akan segera kembali ke stasiun antariksa sana. Di Hong Kong, cuaca mendadak sangat panas. Dan tak lama kemudian, sebuah lahir panas dan api langsung menyembur ke atas dan meluluh lantahkan semua yang ada di atasnya. Untung saja beberapa dari mereka selamat. Tapi anehnya, cuaca seketika langsung berubah drastis menjadi dingin. Sementara itu, Jack kembali mengembalikan anaknya ke rumah mantan istrinya. Sebenarnya anaknya tak ingin akhirnya kembali pergi ke antariksa. Karena ia takut akhirnya tak akan kembali ke bumi. Tapi Jack tahu, tak ada lagi yang benar-benar bisa memperbaiki Dutch Boy selain dirinya. Kini ia pun kembali berangkat menuju Dutch Boy. Dimana ia sudah tiga tahun tak pernah lagi melihatnya. Itulah Dutch Boy. Ribuan satelit yang saling terhubung melindungi planet kita. Yang dikendalikan melalui stasiun antariksa, dimana Jack kini berada. Yang kemudian disambut dengan seseorang perempuan bernama Ute. Dimana Ute adalah kepala ilmuwan disana. Sementara itu, Max di rumahnya, ia ditelepon oleh seseorang yang berasal dari Hong Kong. Pria itu bernama Cheng. Seseorang yang sangat yakin kalau kejadian di Hong Kong bukanlah sebuah bencana dari ledakan gas seperti yang diberitakan. Tapi itu seperti dilakukan oleh seseorang melalui Dutch Boy. Karena tiba-tiba satelit yang seharusnya melindungi wilayah Hong Kong mendadak tak bisa ia masuki. Akses Cheng ditolak berkali-kali. Max memang berpacaran dengan seseorang perempuan yang menjadi ketua staf keamanan presiden. Dimana hubungan itu mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu, Max pun melaporkan kepada Jack di stasiun antariksa sana dah mereka janjikan. Tapi ketika Cheng ingin menyebrang, dia langsung didorong oleh seseorang dari belakang yang mengakibatkan Cheng terluka parah. Sebelum meninggal, Cheng sempat berucap kepada Max sesuatu tentang Project Zeus. Dimana sekarang Max mendapatkan pesan dari Jack kalau memang ada sabotase dengan level tertinggi di pemerintahan. Dan jangan percaya kepada siapapun. Karena di antara mereka, salah satunya adalah dalang dari semua ini. Dibantu temannya Max, mereka berdua mencari tentang Project Zeus. Dimana yang dikatakan Cheng sebelum ia meninggal. Tapi hal itu tak bisa dilakukan dari sana. Mereka berdua harus masuk ke dalam keamanan gedung putih dimana hanya orang-orang terdekat presiden lah yang mempunyai akses ke sana. Untung saja, kekasih Max bukanlah wanita biasa. Dia adalah ketua staff pengamanan presiden. Max akhirnya meminta dengan sangat mohon akses ke sana kepada kekasihnya. Awalnya ia tak mau. Karena itu adalah sebuah pelanggaran berat. Tapi Max meyakinkan kekasihnya karena ada sesuatu yang sangat tak beres. Akhirnya kekasih pun memberi akses itu. Di stasiun antariksa sana, Jack dan Ute akhirnya tahu apa. Dimana tak lama dari sana, Mahmud mengalami insiden dimana dirinya terbunuh. Sekarang, Jack dan Ute akhirnya mencari sesuatu di loker milik Mahmud. Dimana di sana terdapat semua salinan vel yang ada di dalam satelit tersebut. Dan benar saja, di dalam sana isinya memang penuh dengan virus. Dimana virus itu yang membuat sebuah desa di Afganistan menjadi seketika membeku. Sedangkan Max, temannya dan kekasihnya mulai tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dutch Boy memang diretas oleh seseorang dan akan dijadikan sebuah senjata. Dimana itu akan mengakibatkan hampir di seluruh dunia akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan terbunuhnya jutaan manusia. Max langsung melaporkan itu kepada Jack. Yang langsung seketika panik, tapi tidak terlalu kaget akan hal itu. Karena Jack yakin sedari awal, kalau jika politik sudah campur tangan, maka semuanya akan tak terkendali. Satu-satunya orang yang bisa mengakses Dutch Boy untuk meretas adalah presiden. Jack yakin, mungkin bisa saja presiden yang melakukan hal itu untuk menghabiskan semua musuhnya. Tapi bisa jadi presiden itu sedang dijebak oleh seseorang, jadi Max harus mencari tahu kode itu dari presiden. Sekarang virus itu semakin menyebar, yang mengakibatkan bencana tiada terkira. Benar saja, di Tokyo tiba-tiba terjadi hujan batu es sebesar kepalan tangan manusia. Sementara itu di Brazil, tiba-tiba saja suhu menjadi sangat dingin dimana hal itu bahkan mengakibatkan air laut seketika berubah menjadi es. Juga mengakibatkan orang-orang yang berada di sana seketika membeku. Untuk memperlambat itu, di ruang antariksa mereka berusaha menabrakan satelit yang sudah terinfeksi virus dengan satelit yang lain. Yang untung saja hal itu membuahkan hasil. Dimana bencana di bumi sana seketika berhenti. Tapi ada hal lain yang lebih menakutkan. Yaitu akan terjadi sebuah geostorm dalam 1 jam 30 menit. Dimana geostorm itu akan mengakibatkan bencana bertubi-tubi hampir di seluruh permukaan bumi. Sedangkan Max masih mengusahakan mengambil kode dari presiden yang kemudian ia ceritakan itu kepada Dekom. Seorang sekretaris negara yang sangat ia percaya. Mungkin saja Dekom bisa membantunya. Tapi kode itu ternyata bukanlah sebuah angka-angka. Tapi kode itu bisa dibuka hanya dengan menggunakan kesepuluh jari presiden dan juga matanya. Akhirnya Dekom ingin mencoba membantu dengan mempertemukan Max dengan presiden. Ia pun membawa Max ke sebuah tempat yang ternyata sesaat setelah Max masuk ke dalam ruangan Dekom langsung menembak dirinya yang untung saja meleset. Max langsung pergi lari ke kerumunan orang yang saat itu memang sedang ada acara tentang kapanya presiden. Di stasiun antariksa sana keadaan semakin begitu menakutkan. Dimana sekarang stasiun antariksa secara otomatis akan menghancurkan ruangan antariksa itu. Dekom langsung menyuruh seluruh orang yang ada di sana untuk pergi ke pesawat untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi ada seseorang yang diam di sana. Seseorang yang memang dari awal Dekom curigai. Dan benar saja orang itu memang dibayar seribu kali lipat dari gajinya. Tapi sayang ia tak bisa menikmati uangnya karena seketika ia terpental keluar akibat kaca yang tiba-tiba pecah di sana. Untung saja Jack berhasil menyelamatkan diri. Di bumi, keadaan pun sama mengerikannya. Dimana badai petir kini menyerang tempat dimana presiden dan Max berada. Yang kini Max dan kekasihnya berhasil membawa presiden dan menjelaskan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Termasuk apa yang dilakukan oleh Dekom. Apa yang dilakukan Dekom bukanlah tanpa alasan. Ia ingin menghabiskan semua musuh dari negaranya dan membuat tatanan dunia baru. Dimana dirinya akan menjadi presiden satu-satunya ketika presiden yang saat ini tewas terbunuh. Sementara itu, virus terus menyebar hampir ke semua satelit mengakibatkan bencana terjadi di berbagai daerah. Di India, tiba-tiba terjadi badai tornado yang begitu besar. Sedangkan di Rusia, terjadi perubahan suhu yang mendadak panas yang mengakibatkan salju seketika mencair. Di Arab, tsunami yang begitu besar langsung meluluh lantakan sisi kota. Tsunami itu sangat amat besar sampai-sampai gedung-gedung tinggi pun hancur olehnya. Sementara itu putri Jack di rumah bersama ibunya begitu khawatir melihat berita bencana terjadi di mana-mana. Termasuk hancurnya stasiun antariksa di mana ayahnya berada di sana. Orang-orang di stasiun antariksa itu kini berlarian menuju pesawat dan menyelamatkan dirinya. Tapi Jack memutuskan untuk tinggal di sana karena jika Max sudah berhasil mendapatkan kode itu dari presiden, Dutch Boy, harus diaktifkan kembali secara manual. Di mana hal itu harus ia lakukan seorang diri. Jack benar-benar mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan seluruh manusia dari ancaman kepunahan. Di bawah sana, berkat kelihayan kekasih Max, Dekom berhasil diamankan dan ditangkap oleh polisi. Sang presiden benar-benar kecewa terhadap Dekom. Padahal selama ini ia begitu percaya kepadanya. Presiden itu benar-benar tak habis pikir apa yang Dekom berbuat. Apapun alasannya, membunuh banyak orang bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Kini, presiden berhasil menghentikan semua itu dengan kodenya sebelum semuanya benar-benar hancur. Max sebenarnya tak rela jika kakaknya harus mengorbankan dirinya. Ia sangat menyesal 3 tahun lalu pernah menyingkirkan Jack dari posisinya. Tapi Jack tahu, apa yang akan ia perbuat tak harus disesalkan. Ia hanya menitipkan putrinya untuk dijaga oleh Max. Kini, mereka benar-benar harus berpisah. Jack langsung berlari menuju pusat pengendalian stasiun antariksa untuk mematikan Dutch Boy. Dimana stasiun itu kini pelan-pelan hampir menghancurkan semua bagian. Sedangkan di bawah sana, putrinya terus menonton berita dan berharap ayahnya bisa selamat. Saat akan masuk ke dalam pusat kendali, ia tak bisa masuk karena kodenya salah. Untung saja, ternyata UT tak meninggalkan Jack sendirian di sana. Kini waktu tinggal menyiksakan 1 menit lagi sebelum semuanya hancur. Di bumi, keadaan sudah sangat mengerikan yang disebabkan oleh bencana. Ribuan satelit itu sekarang sedang dalam proses untuk dimatikan. Dimana, sesaat setelah satelit itu dimatikan, ia akan langsung dinyalakan kembali. Yang mungkin saja hal itu bisa menghapus semua virus yang ada. Dan benar saja, itu berhasil. Kini Dutch Boy kembali menyala dan menjaga bumi sebagaimana mestinya. Tapi stasiun antariksa itu kini sampai di fase terakhir penghancuran. Mereka berdua tahu. Mereka tak akan selamat. Tapi untung saja, di sana masih ada satu satelit yang tersedia. Dimana mungkin satelit itu akan menyelamatkan mereka berdua. Orang-orang di bawah kini begitu sedih. Karena teman terbaik mereka, kakak terbaik Max, ayah terbaik dari putrinya, mungkin sudah meninggal sekarang, karena stasiun antariksa itu kini sudah benar-benar hancur. Tapi tiba-tiba saja ada kilauan cahaya, dengan cahaya yang seperti pola minta tolong. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah satelit dimana di dalamnya ada Jack dan Ute yang berhasil selamat. Akhirnya, satelit mereka pun diselamatkan oleh salah satu pesawat dari kru yang sudah menyelamatkan diri sedari awal. Orang-orang di bawah bahagia bukan main. Bahkan kini bencana-bencana itu sekarang perlahan-lahan mulai menghilang. Semua orang akhirnya merasa sedikit lega karena mereka bisa melangsungkan kehidupannya kembali. Meskipun kematian tetap akan mereka dapatkan suatu saat nanti, tapi setidaknya sekarang mereka kembali punya waktu untuk mempersiapkan itu semua sebelum kematian benar-benar datang. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Tentu saja selain film Geostome ini mempunyai efek visual yang sangat indah seperti memang tak ada celah sedikitpun di dalamnya ditambah naskah yang dihadirkan memang begitu kuat dan juga ekting para pemain yang sangat patut diacungi jempol membuat semua elemen itu saling bersatu padu dan menjadikan sebuah film yang indah dan utuh dan yang jelas akan membuat kalian yang menontonnya terharu dan sekaligus was-was seketika. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti video dari kamar film. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.